Masih ingat anak terpidana mati kasus pembunuhan Brigadir J, Verdi Sambo, yakni Triberata Putra? Sosok Triberata Putra baru-baru ini kembali mencuri perhatian publik. Rupanya pemuda yang akrab di Sapa Berata itu belum lama ini lolos sebagai Taruna Akademi Kepolisian, AKPOL, 2023. Asisten Kapolri bidang SDM Irjen Deddy Prasetyo mengatakan, Triberata Putra masuk sesuai dengan kapasitasnya. Deddy menjelaskan, pada dasarnya, semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk masuk sebagai anggota Polri. Dasarnya itu, semua memiliki kesempatan yang sama atau equality, ucap dia. Kala itu beredar usulan agar Triberata Putra mengabdi di kampung halaman mendiang Brigadir J di Jambi. Mengenai hal itu, Deddy menyebut ada asesmen yang dilakukan terkait penempatan dinas anggota. Menurutnya, setiap Taruna AkPOL yang lulus pasti ditempatkan sesuai dengan ranking mereka. Lantas, bagaimana kabar terbaru dari Triberata? Saat ini, Triberata Putra tengah menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian. Triberata Putra diketahui melanjutkan pendidikan ke Akademi Polisi, AkPOL, setelah menamatkan pendidikan SMA di Tarunan Nusantara mengikuti jejak sang ayah. Momen berata saat latihan pun tersebar. Seperti yang diunggah oleh akun Instagram Ferdi Sambo Underscore Official. Mas berata tidak peduli dengan orang-orang yang sibuk menghujat ayah dan ibunya dan tetap fokus dengan pendidikannya. Tulis akun Instagram Ferdi Sambo Underscore Official. Dalam foto yang diunggah, tampak berata berada dalam pembukaan diksar integratif kemitraan Akademi TNI dan Akademi Kepolisian Tahun Pendidikan 2023. Dia tampak mengenakan seragam loreng khas TNI sambil memanggul senapan laras panjang. Balas dendam terbaik jadikan dirimu lebih baik dari orang-orang yang sudah menghujatmu. Tulis keterangan dalam foto. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.